Halo semua ketemu lagi di channel kami. Kali ini kami akan berbagi sebuah cerita yang berjudul Red Sparrow. Yang dirilis pada 2018 tahun lalu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film kita akan ditampilkan, seorang gadis bernama Dominika, yang hidup hanya berdua dengan sang ibu keseharian Dominika. Selalu merawat ibunya, yang sedang mengalami sakit parah. Sementara di tempat lain, kita diperlihatkan, seseorang agen rahasia, sedang sibuk bertukar sebuah pesan. Agen rahasia ini lalu pergi ke sebuah tempat. Di tengah kegelapan malam, dia bertemu dengan seorang pria misterius. Dia memberinya sebuah pesan, namun tiba-tiba pihak kepolisian setempat, datang dan memperhatikan gerak-gerik mereka. Karena merasa curiga, pihak polisi pun mengejar agen rahasia tersebut. Sampai dia merasa terpojok, namun agen rahasia tersebut, terselamatkan, karena berlindung di kedutaan Amerika. Di sisi lain kita akan ditampilkan, Dominika yang sedang menunggu perawat ibunya datang. Dominika pun segera buru-buru, untuk pergi ke tempat sebuah pertunjukan, di mana dia akan menari balet di pertunjukan tersebut. Sebelum naik ke atas panggung, Dominika bertemu dengan pamannya, yang bernama Evan, yang pekerjaannya, sebagai seorang intelijen pihak Rusia. Setelah itu, pertunjukan pun dimulai, dengan beberapa balerina cilik, yang menunjukkan bakat mereka. Lalu pertunjukan utama di malam itu, yaitu Dominika, yang ditunggu semua orang di sana. Sebagai bintang utamanya, semua mata tertuju dan kagum, pada penampilan Dominika di malam itu. Namun semua itu sirna, saat rekan duetnya, tidak sengaja menginjak kakinya Dominika, yang membuat kakinya patah. Bahkan karirnya Dominika terhenti di sana. Atas insiden tersebut, Dominika, langsung dibawa ke rumah sakit, untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Di sisi lain, kita ditampikan kembali, agen rahasia di awal film tadi, yang bernama Nair, sedang diinterogasi, oleh seseorang. Seseorang itu mengungkapkan, jika mobil patroli tadi, tidak berniat untuk mengejarnya, tapi dia memang melakukan patroli rutin. Karena waktu tadi, Nair melepaskan tembakan, jadi pihak kepolisian Rusia, mulai mencari tahu, siapa orang yang bertemu, dengan Nair tadi. Orang tersebut, dijuluki dengan sebutan Marbel, bahkan bukan hanya kepolisian, pihak intelijen Rusia, juga mulai mencari informasi, siapa sebenarnya Marbel tersebut, pamanya Dominika, yang bernama Evan, yang kita ketahui, sebagai intelijen Rusia, ditugaskan langsung, untuk memulai investigasi. Sedangkan Dominika, hanya bisa meratapi nasibnya sekarang, yang membuat dirinya, untuk berhenti menari di dunia tari balet, karena kakinya telah patah, atas insiden kemarin, yang artinya Dominika, tidak dapat untuk menari kembali. Singkat cerita, dengan koneksi yang Evan miliki, sebagai intelijen, Evan memberitahu Dominika, jika apa yang terjadi pada Dominika, ternyata sudah direncanakan, Sonya sebagai saingan Dominika, yang merencanakan itu semua, dengan sengaja mematahkan kakinya Dominika. Mendengar cerita itu, Dominika pun, merasa emosi, Dominika pun, langsung mendatangi Sonya, di sana Dominika bertemu dengan Sonya, dan teman tarinya, yang telah mematahkan kakinya, ternyata, di sana Sonya dan teman tarinya tadi, sedang bermantap-mantap dengan aduhai nikmat. Lantas Dominika pun, memberi pelajaran, kepada mereka berdua, hingga pergi ke alam anime. Setelah itu, kini Dominika, harus kembali mengurus ibunya, yang terbaring lemas. Hal ini terjadi, karena Dominika sudah tidak mampu, untuk membayar perawat, yang biasa merawat ibunya. Akhirnya Dominika pun datang ke Evan Pamannya, untuk meminta sebuah pekerjaan untuk dirinya. Yang kebetulan, intelijen Rusia, sedang membutuhkan sebuah informasi, tentang Ustinov, perihal asal-usul harta kekayaannya. Dominika pun, mulai ditugaskan, untuk mendekati Ustinov, dan mendapatkan kepercayaan Ustinov, atas permintaan Evan Pamannya, Dominika tidak punya pilihan lain, selain menerima tawaran tersebut, karena Evan berjanji, akan memberi balasan yang setimpal, serta membayar semua perawatan dan pengobatan, untuk ibunya, untuk melancarkan aksinya, Dominika didandani, secantik mungkin, sehingga dengan mudah, Dominika dapat membuat Ustinov, terpikat pada dirinya. Dominika pun, pergi ke kamar, dan Ustinov pun, sudah bersiap, untuk menikmati, aroma tubuh Dominika, dan pada saat, Ustinov, ingin menancapkan singkongnya, tiba-tiba muncul seorang pria berhelem, yang langsung mencekik Ustinov, seketika Ustinov pun kembali ke dunia anime. Sedangkan Dominika, dibawa kabur, bersama pria berhelem tersebut, lantas mereka berdua pun, pergi ke sebuah tempat rahasia, yang dimana, Evan sudah menunggu kedatangan mereka berdua. Ternyata ini adalah ujian pertama Dominika. Evan juga mengajak Dominika, untuk bergabung menjadi agen rahasia Rusia, yang biasa disebut dengan Spero. Lagi-lagi di sini, Dominika tidak punya pilihan lainnya, karena nyawa ibunya, terancam, singkat cerita, Dominika pun dikirim, untuk belajar di sekolah khusus agen rahasia. Jauh dari keramaian, cuaca dingin badai salju menyambut Dominika, yang harus memasuki babak baru di kehidupannya, untuk menjadi seorang agen rahasia. Terlihat seorang wanita tua yang bernama Matron, menyambut kedatangan Dominika, yang akan ikut pelatihan khusus. Dan selama di sekolah tersebut, Dominika, akan dipanggil dengan nama samaran, yaitu dengan nama Katia. Matron pun, dibuat bingung dengan keputusan Evan, yang merekomendasikan seorang balerina, untuk menjadi agen rahasia. Tapi karena semua sudah terjadi, Dominika atau sekarang dengan nama lain Katia, harus belajar di sekolah tersebut. Hari-haripun kini berlalu, Matron memberikan pelajaran, tentang perang dingin yang terjadi di beberapa negara. Para siswa di sekolah inilah, yang akan, menjadi garda terdepan, bagi negara Rusia, untuk melakukan penyelidikan, bagi lawan-lawannya, selama perang dingin itu terjadi. Lalu kita diperlihatkan, Dominika, dan rekannya, yang bernama Victor, diminta untuk maju ke depan. Mereka pun, akan memperagakan, manipulasi psikologis, dengan santainya. Matron meminta Victor dan Dominika, untuk membuka seluruh pakaiannya, dan menunjukkan bentuk tubuhnya, di depan semua orang. Matron berdalih, bahwa tubuh mereka sekarang adalah milik negara. Jadi negara berhak, menggunakan semua anggota badan, untuk kepentingan negara. Selain itu, Matron juga menyuruh, calon agen lain, untuk menghisap, sebuah singkong narapidana. Bagi Matron, semua ini bertujuan, untuk melumpuhkan para lawan, agar supaya mereka, hanya fokus pada keindahan bodi wanita Rusia. Dan dengan begitu, mereka akan lebih mudah, untuk mendapatkan sebuah informasi, yang mereka butuhkan. Selain itu, Dominika dan kawan-kawan, harus menyambut, dan melayani para senior, yang baru saja pulang, dari tugas negara. Karena tidak ada pilihan, mau tidak mau, Dominika pun, mengajak mereka ke kamar, yang sudah disediakan, yang terpaksa melakukan mantap-mantap. Apa yang terjadi pada Dominika, sehingga membuat dirinya merasa, jika sekolah ini, bukanlah sebuah sekolah intelijen, melainkan sekolah mantap-mantap, karena Dominika, merasa, sudah tidak memiliki harga diri lagi. Tapi walaupun, dengan keadaan seperti itu, Dominika, mencoba untuk melawan, saat Dominika, ditancap dari belakang, tanpa ragu, Dominika, melawan orang tersebut, hingga babak belur, sebagai hukuman atas kejadian itu, Dominika, harus terpaksa dicicipi segitiga sama sisinya, di depan semua orang, Dominika pun tidak bisa melawan. Namun setelah itu, setelah menunggu cukup lama, ternyata singkong pria itu, tidak mendarat di segitiga sama sisi Dominika. Dan ternyata, singkongnya lemah, singkat cerita, cerita kembali kepada Nair, aksinya di awal film tadi, yang ternyata berujung panjang, dan bahkan dia akan dibebas tugaskan. Tapi Nair, tetap berusaha meyakinkan, jika Marbell, tidak mudah percaya dengan agen baru. Akhirnya Nair, dipindahkan dari Rusia ke Budapest, untuk sementara waktu, hari-haripun berlalu, Matron telah menguji Dominika dengan sangat baik, melalui pelajaran dan ujian di sekolah itu. Bahkan karena hal ini, Dominika, diberi tugas, lapangan pertamanya, Evan meminta Dominika, untuk mendekati, agen rahasia, yang dipindahkan ke Budapest tadi. Oleh karena itu, Dominika diberikan paspor dan identitas baru, yang bernama Katarina, Dominika pun, bergegas dan langsung berangkat, menuju Budapest. Sesampainya di Budapest, Dominika atau sekarang Katarina, akan tinggal di sebuah apartemen, bersama spero lainnya, yang bernama Martha, dan untuk selama di Budapest, Dominika, harus melapor ke anak buah Evan, yang bernama Fron, dan tak butuh waktu lama, Dominika berhasil, untuk mendekati Nair, dengan bodi aduhai, yang dimilikinya, Nair dibuat terpikat oleh Dominika. Namun Nair, dengan mudah menyadari, jika Dominika, adalah agen baru dari Rusia, yang ditugaskan, untuk memikat dirinya, akan tetapi, di dalam hatinya, Dominika menaruh dendam kepada Evan Pamannya, yang telah menjerumuskan dia, menjadi agen rahasia, dan masuk ke sekolah tersebut. Karena berpikir seperti itu, Dominika pun kelihatannya, lebih memilih berhianat kepada Rusia, dan membelok ke Amerika, dengan tubuh yang dimiliki oleh Dominika. Ya tentu saja dengan mudah, dia dapat membuat Nair jatuh ke dalam pelukan hangatnya. Akan tetapi dirinya dikejutkan dengan tubuh Marta yang sudah kaku, dan dipulangkan ke dunia anime, oleh pria berhelem yang pernah menghabisi Ustinov. Pada saat di awal film tadi, pria itu bernama Maturin, yang memang tugasnya sebagai untuk melenyapkan bagi agen yang membelot. Marta sendiri dihabisi, karena dia telah dianggap, gagal melakukan tugasnya. Marta ditugaskan, untuk mencari data rahasia. Akan tetapi hal itu ternyata tidak membuat Dominika membatalkan niatnya untuk berhianat. Karena memiliki pandangan lain, dia malah semakin dekat Nair, dan juga memberitahu dia yang sebenarnya, jika Dominika merasa telah dijerumuskan oleh pamannya sendiri, untuk menjadi seorang agen rahasia, dan Nair mulai terbawa suasana. Dia pun kemudian menceritakan hubungannya dengan Marbel. Dan mencoba mengajak Dominika untuk berhianat dan bekerjasama, sebagai agen rahasia untuk Amerika. Akhirnya Nair, menghubungi salah satu temannya yang berada di Amerika. Dan Dominika pun, harus membuat sebuah perjanjian dengan pihak Amerika. Jika dirinya akan menukarkan informasi berharga Rusia, untuk Amerika, Dominika akan menggantikan tugas Marta, untuk bertemu dengan seorang senator di sebuah tempat. Senator itu bernama Stephanie. Stephanie memegang sebuah data rahasia yang dimilikinya. Yang di mana seharusnya, data tersebut akan diserahkan kepada Marta untuk Rusia. Tapi dengan perjanjian yang telah disepakati oleh Dominika, data ini akan diberikan kepada Amerika. Singkat cerita, data rahasia sudah berhasil diambil, dan sudah diamankan oleh pihak Amerika. Stephanie pun dapat uang 250 dolar cuy, sebagai uang tanda terima kasih. Tapi setelah keluar dari tempat tersebut, ternyata sudah banyak agen Rusia, yang mengintainya. Melihat kondisi itu, Stephanie pun merasa panik dan berjalan hingga tertabrak truk. Dan lebih parahnya lagi, Evan Pamannya, ternyata sudah mengetahui jika Dominika ternyata sudah berhianat pada Rusia. Dominika lebih memilih pihak Amerika, dibandingkan negaranya sendiri. Akhirnya Dominikan pun diterbangkan kembali, ke markas intelijen Rusia. Di sana Evan sudah menunggu kedatangan Dominika, untuk melakukan penyiksaan karena dituduh telah berhianat. Berbagai pertanyaan dan penderitaan, yang harus dirasakan oleh Dominika saat itu. Tapi di sana, Dominika tidak mengaku bahwa dirinya, telah berhianat pada Rusia. Namun karena ada kesepakatan, Dominika pun, bisa lolos dan dipulangkan untuk bertemu dengan ibunya dalam keadaan yang memprihatinkan. Setelah dipulangkan, Dominika kembali dekat dengan Nair, yang kali ini hubungan mereka jauh lebih dekat, lebih dari sekedar seorang agen rahasia. Sebenarnya ini semua kesepakatan Evan dan atasannya, yang bernama Zarkov, supaya Dominika, bisa menggali informasi lebih jauh lagi. Hingga pada suatu malam, seorang datang untuk menghabisi Nair. Dominika di sana, juga berpura-pura akan menghabisi Nair, yang di mana dia malah mempulangkan Maturin ke dunia anime, yang juga dibantu oleh Nair. Lalu Dominika pun, dibawa ke rumah sakit, untuk menjalani perawatan. Pada saat di rumah sakit, Dominika didatangi oleh Jenderal Vladimir, orang yang dicari Dominika selama ini. Jenderal Vladimir inilah, yang disebut Nair sebagai Marbel. Vladimir adalah seorang jenderal, tapi dia juga membantu Amerika. Double agen yang menghianati Rusia juga. Di sini Vladimir, memberikan Dominika sebuah pilihan. Dengan menyerahkan dirinya, Dominika akan mendapatkan penghargaan, dan kenaikan jabatan. Vladimir akan dihukum seberat-beratnya, karena sudah berhianat pada Rusia, atau Dominika bergabung bersama Vladimir, untuk menjadi double agen Rusia dan Amerika. Kemudian akhirnya, Dominika menelpon Zarkov, untuk memberitahu siapa sebenarnya Marbel. Untuk itu Dominika meminta melakukan pertukaran. Dominika minta ditukar dengan Marbel. Terlihat Zarkov merasa bingung, ketika mendengar siapa Marbel sebenarnya. Lalu terjadilah peristiwa pertemuan penting, di sebuah landasan luas. Dominika, Nair dan beberapa orang agen Amerika lainnya. Tapi di sana buka Vladimir yang ditukarkan, melainkan pamannya sendiri, yaitu Evan, yang ditukar oleh Dominika. Di sini Dominika tersenyum puas, karena dendam di dalam hati selama ini terbalaskan. Ternyata secara diam-diam, Dominika telah menyusun sebuah rencana untuk menjebak Evan, tanpa sepengetahuan pamannya, dari membuat rekening atas nama pamannya sendiri. Lalu meminta Amerika mentransfer uang 250 ribu dolar ke rekening yang sudah dibuatkan atas nama pamannya. Lalu dia juga memberikan harddisk, yang berisikan data-data palsu, serta menaruh gelas Evan di rumah Nair, yang akan memperkuat. Jika Evan adalah pengkhianat yang dicari oleh Rusia, nasib Evan sendiri harus berakhir di sini. Namun baru beberapa langkah tiba-tiba ada sosok penembak Jitu, yang melepaskan peluru ke arah Evan. Hal itu membuat Evan pulang ke dunia anime. Singkat cerita, karena pencapaiannya, Dominika diberikan sebuah penghargaan, dan diangkat menjadi bagian penting di intelijen Rusia. Kemudian di rumahnya, Dominika menerima panggilan telepon dari seseorang. Dan film pun berakhir dengan begitu manis. Jangan lupa, share, komen dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.